Saudara lima unit sepeda motor milik tersangka penipuan robot trading Wahyu Kenzo disita polisi. Lima motor tersebut diantaranya motor besar hingga Vespa edisi terbatas. Lima sepeda motor milik Wahyu Kenzo disita polisi, kini terparkir di halaman Polresta Malangkota bersama tiga mobil yang sudah disita sebelumnya. Lima unit sepeda motor tersebut terdiri dari tiga unit Vespa 2 diantaranya Vespa edisi terbatas, dan dua motor besar Harley Division dan BMW. Kasiumas Polresta Malangkota itu Eko Novianto menjelaskan, lima sepeda motor yang merupakan aset milik Wahyu Kenzo ini diserahkan oleh Wahyu Kenzo pada Sabtu kemarin. Selain mengamankan aset milik Rezirid Surabaya, polisi juga menerima laporan dari korban Wahyu Kenzo melalui layanan hotline. Kini sudah ada 1.361 laporan dari korban yang berasal dari berbagai daerah. Sampai tanggal 13 Maret 2023, Polresta Malangkota sudah melakukan seranggaya penyidikan untuk mendalami sejauh mana keterlibatan maupun pihak-pihak lain yang mungkin ada kaitan dengan perkara ini. Yang juga terkait dengan tersangka WK, Sabtu lalu, tepatnya 11 Maret, juga telah menyerahkan lima unit kendaraan bermotor roda dua. Yaitu, satu unit kendaraan Tarago Fikson, kemudian satu unit kendaraan BMW, dan tiga unit Vespa. Sebelumnya, Kapolresta Malangkota, Kombels Polbudi Hermanto menyampaikan, pihaknya akan transparan dalam melakukan pengungkapan kasus robot trading dengan tersangka Wahyu Kenzo. Polisi menyebut kerugian korban investasi bodong ini mencapai 9 triliun rupiah. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Tim Liputan, Kompas TV Malangkota,